Selamat datang kembali di channel kami, Integrated Software Solution Doop. Masih dalam seri IoT Smartroom. Pada proyek sebelumnya, kita sudah berhasil membuat proyek IoT Smartroom untuk lampu pintar pada versi 1 sebelumnya, yaitu dengan menggunakan Wemos D1 Mini SP8266. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mengembangkan ke versi 2, yaitu dengan menggunakan SP32. Yaitu dengan menggunakan 4 buah channel relay dan 4 buah sensor. Ini maksimum, jadi kalian bisa menggunakan 1 buah sensor ataupun lebih hingga 4 buah sensor, yang dapat dikombinasikan menggunakan 4 channel relay. untuk masing-masing sensor maupun channel relay tersebut, dapat kita konfigurasi dengan cara mengakses web portal menggunakan web browser pada jaringan WiFi, sehingga akan nampak seperti ini. Ini adalah 4 channel relay. Ini adalah indikator untuk suhu dan ini indikator untuk kelembapan, di mana kita dapat melakukan konfigurasi untuk masing-masing sensornya. Ada 4 buah di sini, opsional. Jadi kalian bisa menggunakan 1, atau 2, atau 3, ataupun 4. Demikian pura untuk relay. Bisa menggunakan 1 channel relay, 2 channel relay, 3 channel relay, dan 4 channel relay. Di mana satu sensor ini dapat dihubungkan ke lebih dari 1 channel relay. Dan masing-masing mempunyai konfigurasi yang berbeda-beda. Mereka masing-masing mempunyai konfigurasi yang sendiri-sendiri. Demikian pula untuk channel relay-nya. Bisa dikonfigurasi sendiri-sendiri. Dan ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Breadboard, kabel jumper, SP32. Yang saya pergunakan di project ini adalah depth kit versi 1-nya, yang menggunakan 30 pin, dan 4 buah channel relay. Ini saya gunakan untuk low level triggernya. Dan E2C multiplexer, sensor suhu, AHT10. Ini opsional. Jadi kalian bisa pergunakan, bisa juga tidak. Kenapa saya menggunakan AHT10, bukan DHT11 atau DHT22? Karena menggunakan jalur E2C. Seandainya kalian mempunyai sensor yang DHT11 ataupun DHT22, silakan dipergunakan. Tinggal menghubungkan langsung dengan SP32-nya. Jika kalian tidak menggunakan sensor suhu, maka E2C multiplexer-nya juga tidak perlu digunakan. Karena dia hanya bisa menambahkan port untuk E2C. Jadi ini extender. Modul yang saya pergunakan untuk menggunakan jalur E2C adalah RTC, untuk waktunya atau timernya DS1307 dan sensor suhunya, RT10 ini. Dan untuk LDR, kita jadikan sebagai sensor untuk menangkap intensitas cahaya pada saat ini. Ini adalah main komponennya. Sedangkan untuk sensornya bisa menggunakan 1 hingga 4 sensor untuk sensor gerak, dimana opsinya adalah sensor microwave ICWL 0516, sensor infrared barrier obstacle, sensor peer, ataupun sensor-sensor lain yang kalian punyakan, atau sensor lain yang dipergunakan untuk mendeteksi pergerakan ataupun yang lainnya. selama dia menggunakan 3 buah pin, pin-fin, pin-ground, dan satu lagi untuk data atau out. Jadi bebas kalian menggunakan seperti apa. Ini dapat dikonfigurasi secara fleksibel nantinya di dalam coding. Ini adalah sketch-nya, dimana saya menggunakan 4 buah sensor yang dihubungkan ke SP32-nya, dan 4 channel relay untuk multiplexer-nya. Ini saya pergunakan untuk menambahkan modul E2C, yaitu RTC DS1307-nya, timer-nya, dan suhu AHT10-nya, dimana multiplexer ini memiliki 8 channel. Masing-masing channel memiliki sepasang pin, yaitu untuk SDA dan SJL. Jadi kalau channel 1 ya SD0 dan SJ0, ini kalian bisa pergunakan atau kalian hubungkan dengan modul yang menggunakan E2C. Channel 0 saya pergunakan untuk RTC, dan channel 1 saya pergunakan untuk sensor suhu-nya. Sensor 1 saya hubungkan untuk voltage-in-nya, top-in-nya, itu ke 5 volt dan ground-nya ke ground, dan datanya saya hubungkan ke pin 25 di SP32. Untuk sensor 2-nya sama, untuk datanya saya hubungkan ke pin 33. Sedangkan untuk voltage-in-nya sama, ke 5 volt, ground-nya juga ke ground. Demikian untuk sensor 3, saya hubungkan dengan pin 32 di SP32-nya. untuk sensor 4 saya hubungkan datanya dengan pin 35 di SP32. Untuk LDR-nya satu kaki, kita sebut aja ini kaki A, hubungkan dengan 5 volt, dan kaki berikutnya saya hubungkan dengan pin 34 di SP32 ini, ditambah dengan resistor ke ground. Besarnya resistor ini bebas, jadi 1 kilo sampai 10 kilo. tapi resistor ini akan mempengaruhi indeks intensitas cahaya yang dibaca oleh LDR ini. Untuk 4 channel relay-nya, saya hubungkan posisinya dengan 5 volt, ground-nya dengan ground, dan masing-masing channel-nya terhubung dengan SP32. untuk channel 1 saya hubungkan dengan pin 17, channel 2-nya saya hubungkan dengan pin 16, channel 3-nya saya hubungkan dengan pin 4, channel 4-nya saya hubungkan dengan pin 15. Untuk dari multiplexer-nya, sama, pin-nya saya hubungkan dengan 5 volt, ground-nya ke ground, SDA-nya ke pin 21, sebagai default dari pin SDA di SP32. Sedangkan pin SCL-nya saya hubungkan dengan pin 22 di SP32-nya. Dan yang umum ini menggunakan SPI, bisa kalian hubungkan dengan micro SD, ataupun modul-modul lainnya menggunakan jalur SPI nantinya. dan ini jika kalian menggunakan infrared barrier obstacle, jika ingin menggunakan dua buah sensor itu, bisa dihubungkan dengan pin 27. Ini yang sudah saya masukkan di dalam coding web-nya. Jadi nanti jika kalian menggunakan pin off, menggunakan infrared barrier obstacle, ini ditanyakan apakah mau menggunakan sensor kedua, sebagai pin off-nya. Jika ingin dipergunakan, ini pin off satunya ini mengacu ke pin 27 di SP32. ini kalian bisa lihat di tabel ini untuk pin-nya, menghubungkan rangkaiannya. Sketch ini dapat kalian download dari link pada website kami, yang saya sudah masukkan di kolom keterangan di video ini. menggunakan diagram net di sini. Saya sangat dibantu sekali untuk membuat diagram net, dan untuk berkolaborasi dengan tim, ataupun dengan pihak lainnya. Ini kalian bisa export, bisa kalian print, bisa juga kalian edit jika ingin menambahkan atau merubah dari sketch tadi. ini bisa kalian edit, bisa kalian update. Ini free, tidak memerlukan registrasi untuk menggunakannya. ini cukup tinggal mengklik dari link yang sudah saya berikan ini. Ini adalah library yang diperlukan. Kalian bisa download bersama source code yang sudah saya berikan, di dalamnya sudah ada library yang saya pergunakan, atau jika ingin mengupdate menggunakan versi terakhir dari masing-masing developer-nya, kalian tinggal download masing-masing, terus tinggal dimasukkan ke folder library ini. Jadi kalian bisa download dari masing-masing link yang saya sudah berikan ini. Dan kalian masukkan di dalam folder library ini. Tools yang saya pergunakan adalah visual studio code, menggunakan extension platform I.O. Jadi kalian bisa install untuk extension-nya. Bisa kalian install yang gambarnya smooth atau alien ini. Ini source code-nya beserta library yang sudah saya pergunakan. Jadi ini sudah berjalan. Dan ini untuk sketch-nya. Ini adalah dashboard atau web portal yang sudah saya masukkan ke dalam Wemos. Maksudnya ke dalam ESP32-nya. Ini ada di dalam folder source code juga. Untuk web portal-nya ada di folder data di sini. Jadi nanti kalian bisa update di sini. HTML dan JavaScript yang bisa dipergunakan di dalamnya. Nanti kita akan bahas di video terpisah. Karena ini berupa project dan cukup panjang. Jadi terpaksa saya harus memecah-mecah menjadi beberapa bagian. Ini adalah gambaran secara garis besarnya. Dashboard. Di mana di dalamnya terdapat 4 buah channel. Yang masing-masing mempunyai indikator yang berbeda-beda warnanya. Kalau abu-abu ini menandakan bahwa channel ini tidak dipergunakan atau tidak aktif di sini. Sedangkan yang merah ini dia statusnya aktif tapi tidak menyala. Sedangkan hijau ini aktif dan menyala. Ini adalah indikator untuk suhu dan kelembapannya yang saya pergunakan menggunakan AHT10 tadi. Dan ini adalah informasi dari node info atau device dari ESP32-nya. Aplikasi yang dipergunakan adalah versi 2. Node-nya ini bisa kalian custom. Dan ini harus unik. Karena nantinya akan diintegrasikan dengan database central. Sehingga kalian bisa monitoring untuk beberapa device sekaligus. Ini adalah memori infonya. Pre-size-nya. Dan semua informasi yang ada di dashboard ini akan diupdate setiap 5 menit sekali. Jadi ESP32 akan mengirimkan datanya ke web portal ini. Setiap 5 menit sekali menggunakan web socket. Kita akan tunggu nanti setelah ini berubah. Sudah berubah, sudah terupdate. Dan ini akan di-broadcast ke semua orang atau semua browser yang sedang mengakses web portal ini. Dan untuk melakukan konfigurasi, kalian dapat lakukan dengan cara mengklik di menu setting ini. Jadi kalian bisa konfigurasi untuk masing-masing relay dan masing-masing channel-nya. Ini kalian bisa aktifkan. Apakah menggunakan low level trigger ataupun high level trigger di relay-nya. Yang saya pergunakan adalah low level trigger. Dimana ketika diberikan signal low, dia akan menyala. Dan jika diberikan signal high, dia akan mati. Jika kita ingin menggunakan sensor atau hanya menggunakan waktu dikombinasikan dengan intensitas cahaya. Jadi tidak perlu menggunakan sensor kalau kita menggunakan waktu saja. Misalnya, relay akan menyala pada pukul 18.00. Dan relay akan dimatikan pada pukul 6.00. Ini cukup menggunakan waktu saja. Jadi tidak perlu menggunakan sensor jika kalian ingin menggunakan waktu. Ataupun jika ingin diintegrasikan dengan intensitas cahaya. Jika intensitas cahaya pada saat itu di bawah nilai 100 atau nilai yang sudah kita masukkan di sini. Maka relay akan menyala. Ataupun jika kalian ingin menggunakan sensor. Tinggal dipilih sensor mana yang mau dipergunakan pada channel 1 ini. Bisa menggunakan channel 2, channel 3, channel 4, ataupun channel 1. Jika ingin menggunakan channel 1, maka channel 1 ini harus dikonfigurasi, diaktifkan. Agar dapat berjalan dengan benar. Dan trigger di sini adalah ada beberapa sensor yang menggunakan high trigger. Dimana defaultnya adalah low. Jika dia mendeteksi pergerakan, maka dia akan mengirimkan high signal ke SP32-nya. Contoh kasusnya microwave. Microwave ini defaultnya adalah low. Low signal dia. Dia selalu mengirimkan low atau 0 ke SP32-nya. Dan jika terjadi pergerakan di depannya, dia menangkap pergerakan, maka dia akan mengirimkan high signal atau 1 ke SP32-nya. Di sini ada tiga opsi untuk tipenya. Sejenis microwave, dimana dia tidak mempunyai delay di internal sensornya. Beda halnya dengan peer, dimana peer ini dia di dalam boardnya atau di dalam modulnya sudah memiliki potensiometer untuk mengatur delay. Jadi dia menggunakan delay sendiri. Jadi bisa kita kategorikan BD3 ini. Jadi tidak harus microwave atau sensor lainnya yang pergerakan yang sejenis. di mana dia menggunakan tiga pin yang tidak memiliki delay, bisa dikategorikan sebagai microwave. Dan dia menggunakan pin yang mana? Seperti kita lihat tadi di sketch, ini adalah pin 1, pin 2, pin 3, dan pin 4. Jika kalian menggunakan pin 35 di ESP, maka ini dimasukkan sebagai pin 4 untuk sensornya. Seperti ini. Jika kalian mengkoneksikan sensor ke pin 35, ya kalian tinggal pilih pin sensor 4. Dan apakah kalian menggunakan delay? Delay ini dimasukkan adalah ketika microwave menangkap pergerakan, dia akan mengirimkan signal high ke ESP32. Dan setelah objek atau benda di luar sudut bacanya, maka dia akan mengirimkan signal low ke ESP32. Dan setelah itu, ESP32 akan mengaktifkan delay jika kalian menggunakan fitur delay ini. Dia akan menghitung berapa detik setelah sensor pertama kali mengirimkan low signal. Ini dalam detik. Jadi bisa kalian set menjadi 180 atau 3 menit, ataupun 5 menit sesuai dengan kebutuhan kalian. Satuanya detik. Jika kalian menggunakan 5 menit atau 300 detik, maka ketika pertama kali microwave mengirimkan signal low atau objek tidak berada lagi di depan sensor, atau tidak dibaca lagi dengan sensor, maka dia akan men-trigger delay ini aktif. Dan 5 menit kemudian, relay akan dimatikan. Dan ini jika kalian ingin menggunakan waktu. Misalnya kalian set, sama seperti yang tadi kasusnya. Saya mengaktifkan sensor ini, sensor ini baru beroperasi pada pukul 18 dan berakhir pukul 6. Di luar ini, sensor ini tidak bekerja. Dan bisa dikombinasikan dengan intensitas cahaya, yaitu menggunakan LDR tadi. Jika nilai minimumnya, indeks intensitas cahaya pada saat ini di bawah nilai 100, maka sensor ini baru bekerja. Jika intensitas cahayanya di atas nilai 100, maka sensor ini tidak akan bekerja. Nilai intensitas cahaya 0 itu gelap dan 1025 kalau tidak salah itu, itu adalah terang. Jadi tergantung dengan nilai resistor yang diberikan. Ini yang kemudian kalian simpan. Dan kita bisa lihat di dashboard. Nah, dia sudah on. Sudah aktif, tapi masih merah karena tidak terdeteksi pergerakan. Jika kalian terdeteksi pergerakan, maka dia akan men-trigger. Kita bisa lihat detailnya menggunakan web terminal. Terima kasih telah menonton! 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 Perdeteksi pergerakan Dan 5 menit kemudian Saya pendekin aja ya Jangan menggunakan 5 menit Tapi menggunakan 5 detik Selama anggal dalam video nanti Perdeteksi pergerakan Relay menyala Dan 5 detik kemudian Dia akan mati Kita bisa lihat juga di dashboard Jika menyala Dia langsung berubah jadi hijau Dan jika mati Dia akan berubah menjadi merah Kembali Demikian pola untuk web terminalnya Dimana ini Hampir sama fungsinya Seperti di serial monitor Bedanya ini menggunakan web portal Jadi apa yang Dibaca oleh sensor Dikirimkan ke terminal ini Secara berkala Jadi kalian bisa berinteraksi Berinteraksi dengan SP32 Ataupun ingin menjalankan perintah Seperti Nah disini Server merespon dengan Pong Ini bisa Dikomunikasikan Atau menjalankan perintah Ataupun ingin Kalian mereset SP32 Menggunakan Web terminal ini Juga bisa Reset Tinggal kalian Ataupun kalian ingin Mendefinisikan Di Softworknya nantinya Di web socket event Untuk yang text Ini bisa kalian Menggunakan Untuk berinteraksi Dengan web terminalnya Jika User mengetik Ping disini Maka akan Direspon Atau akan Dikirimkan Pong Ke Web terminalnya Ini untuk Printme Dia akan Mencetak Dan setiap detiknya Akan dia Mengirimkan Jam disini Dan ini bisa Kalian tambahkan Misalnya jika Kalian ingin Mereset Ya tinggal Dibuat Satu modul lagi Satu blok lagi Untuk reset Dan Bisa dilakukan Perintah Untuk melakukan Reset Yaitu Dengan sp.reset Restart Maksud saya Sepertinya Tinggal compile Jadi nanti Setelah Perintah Pong Dia akan Restart Melakukan Restart Di SP Kita akan Bahas Pada video Berikutnya Untuk Pembahasan Coding Maupun Implementasi Ataupun Baik Di Web portal Coding Di Web portal Maupun Di SP32 Dua nya Sendiri Jika Ada Kendala Dalam Membuat Aplikasi Ini Atau Merangkai Silahkan Hubungi Kami Email Kami Di IOT IOT Integrated Solution Dot My Dot I Di Di Ini 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 adalah Penjelasannya Untuk sensor Masing-masing Properti Yang dapat Di Isi Trigger Tipe Untuk relay Ada Masing-masing Properti Yang dapat Kita Lakukan Panfigurasi Ini Adalah Web portal Terminal Ini Adalah Ilustrasinya Yang Saya Pergunakan Sebagai Acuan Untuk Membuat Project Ini Adalah Saya Menggunakan Dua Buah Sensor Microwave Satu Buah Sensor Peer Dan Infrariat Barrier Obstacle Dimana Saya Menggunakan Dua Jadi Saya Menggunakan Pin-off Nya Juga Disini Pin-off Nya Ini Saya Pergunakan Tujuannya Untuk Apa Agar Saya Ingin Memastikan Apakah Objek Atau Benda Itu Benar-benar Melewati Jadi Tidak Di Tengah Jalan Terus Dia Kembali Lagi Tapi Dia Benar-benar Melewati Satu Akan Men-trigger Nyalanya Relay Dan Satu Lagi Berfungsi Untuk Men-trigger Matinya Relay Jika Kalian Melewati Dari On Ke Off Maka Dia Akan Menyala Sensor Ini Akan Relay Ini Akan Menyala Demikian Pula Jika Kalian Ingin Melewati Atau Ada Objek Yang Melewati Dari Off Ke On Maka Dia Ini Bisa Dijadikan Sebagai People Counting Jadi Ketika Pertama Kali Lampu Atau Sensor Dinyalakan Dan Counternya Dinyalakan Ditambahkan Satu Jika Ada Orang Lagi Atau Benda Lagi Yang Melewati Counternya Tinggal Ditambah Kita Bisa Tahu Berapa Banyak Orang Atau Objek Yang Ada Di Dalam Ruangan Tersebut Dan Untuk Sensor Microwave Ini Sudut Bacanya Adalah 360 Derajat Tapi Dia Tidak Bisa Menembus Tembok Jadi Dia Akan Terhalang Sama Tembok Kenapa Saya Naruhnya Di Pinggiran Tembok Ini Agar Di Luar Tembok Ini Tidak 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 Baca Dia Memiliki Sudut Baca 360 Dan Radius Itu Yang Saya Coba Untuk Proyek Ini Sebesar 2 Meter Jadi Dalam Kurun Waktu 2 Meter Ini Sensor Microwave Ini Bekerja Dengan Baik Dan Untuk Sensor Pair Ini Karena Sudut Bacanya Hanya 60 Derajat Maka Saya Hanya Memfokuskan Untuk Membaca Objek Yang Tepat Berada Di Depannya Di Level Ini Saya Meletakkan Sensor Pair Di Atas Washtafel Jadi Di Atas Kaca Washtafel Saya Letakkan Sensor Pair Jadi Jika Ada Orang Yang Mendekati Washtafel Ini Maka Lampu Di Atasnya Akan Dinyalakan Atau Sensor Akan Dinyalakan Ini Bisa Juga Diaktifkan Untuk Menyalakan Air Pada Kern Washtafel Ini Jadi Jika Ada Orang Yang Mendekati Kern Nya Akan Menyala Jika Orang Yang Menjauh Kern Nya Otomatis Dimatikan Sangat Memungkinkan Untuk Di Diubah Atau Di Integrasikan Dengan Sensor Sesuai Dengan Keinginan Kalian Begitu Pula Untuk Microwave Yang Kedua Ini Di Dalam Ruangan Jika Melewati Ruangan Ini Maka Sensor Microwave Ini Akan Jalan Itu Perbedaan Yang Signifikan Antara Sensor Microwave Microwave Ini Memiliki Radiasi Dia Akan Mengeluarkan Radiasi Microwave Jadi Sebaiknya Ini Diletakkan Di Area Yang Luas Yang Hall Seperti Di Ruangan Yang Lebar Yang Kita Memerlukan Dia Membaca Di Seluruh Ruangan Jarak Besarnya 360 Dajat Jadi Tidak Perlu Menggunakan Dua Buah Sensor Jadi Cukup Menggunakan Satu Dan Meng-cover Seluruh Tapi Harus Di Ruangan Yang Luas Agar Tidak Radiasi Dari Microwave Tidak Lalu Parah Untuk PIR Juga Sama Dia Menggunakan Infrared Basic Jadi Tapi Kelemahannya Dia Hanya Bisa Membaca Sudut 60 Deraja Sedangkan Infrared Barrier Obstacle Ini Hanya Satu Garis Lurus Dia Defaultnya Adalah High Dia Mengirimkan High Signal Terus Ke SP32 Jika Tidak Ada Objek Yang Melintasinya Tapi Jika Ada Objek Yang Melintasinya Maka Dia Akan Mengirimkan Signal Low Atau Nol Ke SP32 Ini Adalah Penjelasan Dari Studi Kasus Ini Bisa Kalian Baca Jika Ada Pertanyaan Silahkan Hubungi Kami Terima kasih Sudah Mengikuti Video Ini Dari Awal Hingga Akhir Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Mengenai Penjelasan Dan Pembahasan Coding Baik Di Dalam SP32 Ataupun Di Web Portal Sampai Jumpa Terima Kasih